Intro Setelah dihaluskan seperti ini Nah, di sini Cecilover's Kenapa kita menggunakan alpukat? Karena alpukat mengandung banyak mineral, mineral Dan alpukat mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi daripada buah-buah lainnya Jadi ini bagus banget untuk Ciket chill yang baru belajar makan di Cecilover's Nah, setelah lepas juga bisa loh untuk request makanan apa yang selanjutnya ingin dibuat secara live nih Bisa jangan sedap Langsung aja tuliskan di kolom komentar kita Nah, setelah kita haluskan seperti ini Ini kita langsung disaring terlebih dahulu ya Cecilover's sebelum disaringkan atau sebelum diberikan ke Cecilover's Nah, ini kita saling terus sampai Jadi ini benar-benar arus banget ya Pak Indri ya? Ya, betul banget Cecilover's Karena pandangin kalau udah di jus pun juga masih banyak yang kasar-kasar gitu ya Cecilover's Halo, Mimpang Prapatan, apa kabar? Wah, ada yang request nih Kak Indri, live takoyaki dong Wah, boleh banget tuh Cecilover's Nanti pokoknya kita akan kabung requestan Cecilover's ya Nah, tapi kalau udah penasaran atau pengen langsung coba buat Langsung aja cek di Youtube channel kita Karena sudah ada nih video untuk tapoyakinya Oh iya, itu udah banyak banget resep-resep yang udah dibuat di channel Youtube kita ya Kak Indri ya? Ya, betul banget Atau misalnya tisajitsedap.grip.id Itu juga udah banyak banget dan kita juga ada majalah sedap dan tabloid saji Nah, kalau majalah sedap itu terbit sebulan sekali Biasanya awal bulan ya Kak Indri ya? Ya, betul banget Kalau misalnya tabloid saji itu terbitnya 21 kali Dan disitu banyak banget resep-resep masakan rumah dan panduan misaha buat Cecilover's Live di search dong nih ada yang request nih Kak Indri Boleh banget tuh Cecilover's Halo, same di Instagram kita live di Facebook Makaroni panggang tuh boleh banget nih Karena dikit lagi lu mau deket Natal ya Kak Indri ya? Bisa kita bikin sepoto untuk santaran Kalau buat orang dewasa boleh nggak? Tapi susunya aku ganti ya? Boleh Boleh banget Karena siapa sih yang nggak suka lukut ya Kak? Oh betul banget Tapi yang jelas nggak boleh ditambahin perasa ya Kak Indri untuk anak-anak bayi ya? Iya Tapi kalau orang dewasa itu boleh ditambah madu mungkin Kak Indri ya? Iya Betul banget Itu bahan, apa, mau anis yang nggak lagi ya? Susah lupa Karena kalau misalnya dipanggil gula nanti isinya malah ketutup ya Kak Indri ya? Iya Halo Lagi Kak Indri kan suka nih yang ibu-ibu yang beli avocado tuh belum manteng Ada tips untuk memakan avocado sendiri nggak sih Kak Indri? Nah Kalau misalkan sesuapers beli ternyata Belum terlalu mateng nih alpocatnya Atau memang sengaja mau beli alpocatnya untuk disimpen nih Itu bisa mau dimatanginnya dengan cara menimpannya dengan Dengan apel dan pisang secara bersamaan Itu bisa mempercepat matengnya si avocado yang sesuapers Ini yang terakhir Pak ini harus emang bener-bener alus banget ya Kak Indri ya? Iya betul banget Dan ini kita pakai skainer yang lubangnya memang kucil si avocado Susunya tadi pakai susu apa ya Kak? Nah tadi kita menggunakan susu formula Tapi buat ibu-ibu nih lebih baik menggunakan asih nih si avocado sambahannya Kecuali memang anaknya Tapi untuk susu formula sendiri itu menjadi salah satu variasi aja nih si avocado Itu banget Tapi susunya juga yang susu full cream ya Jangan yang coklat atau dengan rasa lain Kalau misalnya pakai susu cair gitu Kayak susu UHT boleh gak sih? Kalau untuk susu UHT sendiri sebenarnya itu sudah bisa dibolehkan untuk anak di bawah umur 2 tahun Sese level first karena sudah ada selesanya di emasannya Jadi sebaiknya menggunakan susu formula yang sesuai dengan usia si bayi Nah ini udah kita haluskan ya Kak Indri Udah diharuskan dan bener-bener udah halus karena sudah disaring ya Nah ini bisa langsung kita sajikan nih si avocado first Ini satu resep tadi bisa jadi untuk 2 porsi nih si avocado first Sese level first Wah gampang banget nih bikinnya Kak Indriya Ya betul banget, susu level first Jadi sekarang gak usah bingung lagi ya Untuk variannya sendiri Kalau susu level first mau buat MPSI sendiri di rumah bisa dari beraneka macam buah jangan lupa di perhatikan di rumah ya dan sampai bertemu di lain berikutnya bye bye